Ya, ini teman-teman ya, hasil dari cara menggabung dua trafo menjadi satu dengan trafo 10A, outputnya adalah CT Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Service Elektronik Ya, teman-teman, di kesempatan hari ini, channel Dunia Service Elektronik mau sedikit berbagi Bagaimana cara menggabungkan dua trafo, ini menjadi satu Trafo yang dipasang atau trafo yang saya contohkan adalah Trafo 10A, dengan input primernya adalah tegangannya 0, 110 dan 220 Dan untuk tegangan output sekundernya adalah CT 47V Bagaimana cara menggabungkannya, supaya hasilnya itu lebih bertenaga Atau daya wattnya itu lebih bertambah ya, teman-teman ya Bagaimana cara menggabungkannya Sebelum lanjut untuk videonya Teman-teman, jangan lupa ya, untuk like, share, komen, dan subscribe Dan tonton videonya sampai selesai Supaya tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Service Elektronik Semoga di video kali ini, nanti bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan bisa membantu teman-teman dalam proses untuk merakit power amplifier Simak terus videonya Ya, ini teman-teman untuk trafonya 10A Dengan output sekundernya Tegangan AC-nya adalah CT 47V Dan bagian primernya 0, 110, 125, 220, 240 0, 110, 125, 220, 240 Untuk menggabungkan dua trafo menjadi satu Supaya hasil daripada tenaga trafonya itu menambah ya Atau lebih besar ya, dari ampere sebelumnya Dengan catatan di inputnya ada dua tegangan ya Tegangan primer 0, 110, 220 0, 110, 220 Jadi ada tiga ya 0, 110, 220 Apabila di bagian primernya tidak ada 110-nya Trafo ini Cara pemasangannya juga berbeda ya Tetapi di kesempatan hari ini Channel Dunia Service Elektronik Membagikan caranya ya Bagaimana menggabungkan dua trafo ini Supaya hasil ampere-nya itu bertambah ya Atau menambah tenaga daripada power supply-nya Yaitu trafo dua biji menjadi satu Dengan catatan Untuk primernya adalah 0, 110, 220 0, 110, 220 Nah ini untuk contohnya adalah 0, 110, 125, 220, dan 240 Yang satunya juga sama 0, 110, 125, 220, dan 240 Bagaimana cara memasangkan pengkabelannya Simak terus ya teman-teman ya Untuk videonya Lanjut untuk proses berikutnya Ya ini teman-teman ya Untuk trafonya adalah 10 ampere ya Yaitu dua trafo nanti digabung menjadi satu Caranya adalah Ini untuk trafonya 10 ampere Dengan output di sekundernya adalah CT 47V Dan bagian primernya adalah 0, 110, dan 220 Jadi langkah yang pertama adalah Merubah untuk bagian gulungan tegangan primer Di trafonya Yaitu tegangan primernya Yang awalnya adalah Untuk konsumsi listrik PLN di Indonesia Adalah 220 volt Maka untuk merubahnya adalah Ini trafo di bagian primernya Ini dijadikan 110 volt ya Untuk tegangannya Sedangkan di bagian sekundernya Yang tadinya tegangannya adalah CT 47 volt Maka ini dirubah di bagian gulungannya Menjadi tegangan tunggal ya 0, 47 volt Untuk inputnya Yang tadinya 220 volt Ini dijadikan menjadi trafo Dengan input 110 volt Dengan ureanya Kenapa trafo ini Akan menjadi lebih besar Untuk tenaganya Karena Kawat di bagian primernya Ini untuk trafo 10 ampere Adalah menggunakan kawat Dengan ukuran 0,88 mili ya Atau 0,8 mili Di bagian primernya Untuk input tegangan 220 volt Setelah dirubah menjadi 110 volt Maka kawat yang 0,88 Atau 0,8 mili ini Menjadi 2 Karena 220 voltnya Ini dibagi 2 ya Menjadi 110 volt ya Jadi kawatnya menjadi Menjadi 2 kekuatan Yaitu 0,88 mili Atau 0,8 milinya itu Di kali 2 Sama dengan 1,76 Nah ini input primernya ini Yang awalnya adalah 220 volt Dengan kawatnya 0,88 mili Atau 0,8 mili Sekarang sudah menjadi Kawatnya adalah 1,76 Dengan inputnya 110 volt Nah ini teman-teman ya Untuk keterangannya Dan untuk bagian primernya Yang tadinya CT 47 volt Dan CT 47 volt Ini menggunakan kawatnya Bagian sekundernya adalah 1,76 mili ampere Eh 1,7 mili ya Maaf teman-teman ya Ini kawatnya adalah 1,76 mili Setelah dimodif Artinya Dua kawat ini CT ke 47 volt Dan CT ke 47 volt Ini dirubah ya Menjadi 1 ya Degangannya tunggal 0,47 volt Artinya kawat yang tadi dipakai 1,76 Ini di double ya Dijadi 1 ya Jadi 1,76 Dikali 1,76 ya Artinya Dikali 2 Jadi kawatnya itu Menjadi besar ya Teman-teman ya Untuk milinya Ya teman-teman ya Jadi kawatnya itu Akan menjadi Lebih besar Karena Kawat yang tadinya Untuk 2 gulungan Untuk CT 47 volt Dan CT 47 volt Ini dirubah Menjadi 1 ya 0,47 volt Artinya kawatnya Menjadi 3,5 3,52 ya Teman-teman ya Atau 3,2 mili ya Yang tadinya Kawat bagian sekundernya Adalah menggunakan Ukuran kawatnya 1,76 Sekarang menjadi 3,52 mili Nah ini teman-teman ya Kenapa Trafo nya ini Menjadi tenaganya Lebih besar Karena untuk Kawatnya ini Yang tadinya Di primernya 0,88 mili Atau 0,8 mili Menjadi Kawatnya Ukurannya 1,76 Sedangkan Yang bagian sekundernya Yang tadinya Kawatnya adalah 1,76 Untuk bagian outputnya Sekarang menjadi Ukuran kawatnya 3,52 mili ya Nah ini Untuk Ura nya Keterangannya Kenapa Trafo nya akan Menjadi lebih besar Di bagian Untuk tenaganya Cara Untuk Pengkabelannya Simak terus ya Teman-teman ya Untuk videonya Lanjut Untuk proses Modif Bagian Gulungan Primer Trafo 10A Yang pertama Bagian Primernya Tegangan 0,110 220V Ini Dimodif Menjadi 110V Caranya Adalah Di bagian 110V Yaitu Pin kedua Ini 0,110V Ini pin Keduanya Nah ini Teman-teman ya Untuk pin Keduanya Nah ini Teman-teman ya Untuk input 0,110V Nah ini Kawat yang ini Itu dilepas ya Dipisah Nah ini teman-teman ya Kawatnya dipisah Nah ini kawatnya sudah dipisah Untuk 220V Ini karena Ada Tegangan input Yang lain Dari 110V Ke 125V Ke 220V Ke 240V Ini yang Bagian 220V Ini Pin ke 1,2,3,4 1,2,3,4 Ini juga Dilepas ya Ini dilepas Ini dilepas Teman-teman ya Untuk soketnya Selanjutnya Adalah Diukur Kembali ya Dari 100 Dari 0 Ke 110 Kita pisahkan dulu Nanti diukur Kita tes Untuk Pengukurannya Kalibrasi Dari 0 Ke 110 Ukur Nah ini teman-teman ya 0 110 Kita pisahkan Atau kita tandai Dengan Kabel warna Putih Kita pasang Kabel warna Putih Supaya Jelas Nah ini teman-teman ya Untuk Outputnya Untuk inputnya 110 Ada di Kabel warna putih Dan dari 110 Dan dari 110 Dari 110 Ini Yang ke 220 Dan yang Dari 110 Yang tadi Ini Yang tadi digabung Di pin nomor 2 Ukur lagi Yang ke 220 20V Supaya jelas Kita pakai Booster Ukur Ukur Nah ini teman-teman ya Untuk Output Untuk input Yang 220 Volt Yang dari Output Yang dari input Ini Maaf teman-teman ya Yang dari input Ini Yang tadinya 110 Volt Pasang Kabel Warna Merah Supaya Jelas Nah ini Teman-teman ya Untuk input Yang dari 0 110 Dan 110 Ke 220 Volt Ini Tadi Sudah Ditandai Ini Sebelah Sini Yang 0 Ke 110 Nanti Digabung Ke 220 Volt Yang Nyambung Ini Teman-teman ya Nah ini Nanti Dipasang Ke 220 Volt Sedangkan Yang Kabel Yang satunya Yang dari 110 Ke 220 Ini Dipasang Ke 0 Nah ini Dipasang Ke 0 Dan Yang ini Dipasang Ke 220 Volt Artinya Input Ini Sekarang Menjadi Input 110 Volt Nah ini Teman-teman ya Cara Pemasang 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 Yang pertama 0 110 Volt Ini Kabelnya Dipisahkan Dan Diukur Yang dari 0 110 Ini Kabelnya Warna Putih Dan Yang dari 110 Ke 220 Ini Warna Kabelnya Merah Artinya Yang dari 110 Tadi Ini Digabung Menjadi Satu Ini Di 220 Volt Dan Yang tadi Dari 220 Volt Ini Digabung Ke 0 Artinya Yang tadinya Kawat ini Dipasang Seri Ini Sekarang Dipasang Paralel Artinya Yang tadinya Tegangannya Input 220 Volt Ini Menjadi Input 110 Volt Dan Untuk Kawat Bagian 220 Volt Ini Tidak Digunakan Ya Teman Teman Dibiarkan Saja Atau Dinon Aktifkan Karena Trapo Yang Sekarang Dipraktikan Adalah Tegangan Input 0 110 125 220 Dan 240 Yang Mau Dipraktikan Adalah Mem Memfungsikan Atau Tegangan Untuk Primernya Dijadikan 110 Nah Ini Teman Teman Cara Pemasang Atau Cara Pemasang Supaya Lebih Jelas Lagi Teman Teman Ini Trapo Tegangan 0 110 220 Volt Ini Lilitannya Ini Lilitan Yang Tadi Jadi Satu Ini Dipisah Teman Teman Karena Untuk Menjadi Tegangan Input Primernya 110 Jadi Kawat Ini Yang Tadinya Nyambung Ini Dipisah Jadi Yang Dari 0 110 Ini Ini Digabung Ke 220 Pol Dan Yang Dari 200 Pol Ini Yang Tadinya Digabung 110 Ini Dipasang Ke 0 Artinya Kawat Ini Sekarang Menjadi 110 Pol Yang Yang Awalnya Adalah Totalnya Dari 0 Ke 220 Pol Dari Inputnya Yang Awalnya 200 Inputnya Yang Awalnya 220 Pol Menjadi 110 Pol Nah Ini Teman Teman Untuk Keterangannya Di Bagian Primer Di Bagian Primer Caranya Adalah Dari 0 Ke 110 Ini Kawatnya Itu Dilepas Dan Yang Dari 110 Ini Dipasang Atau Dijamper Ke 220 Pol Sedangkan Yang Tadi Yang Telah Dilepas Kawatnya Ini Dipasang Ke 0 Nah Teman Teman Caranya Dan Langkah Yang Selanjutnya Atau Langkah Kedua Adalah Bagian Output Sekunder Trapos 10 Amper Yaitu Outputnya CT 47 Pol Ini Juga Di Rubah Atau Di Modif Menjadi Tegangan Tunggal Menjadi Tegangan Tunggal 0 47 Pol Caranya Ini Di Bagian CT Di Bagian CT Untuk Tepinya Ini Juga Dilepas Nah Ini Teman Teman Caranya Ini Bagian Kawatnya Ini Dilepas Untuk Sambungannya Untuk Sambungannya Dilepas Nah Nah Ini Teman Teman Kawatnya Sudah Dilepas Ini Ada Dua Nanti Diukur Antara CT Ke 47 Volt Yang Ini Sebelah Kiri Kita Tandai Teman Teman Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Kita Tandai Supaya Jelas Teman Teman Nanti Dalam Proses Pengecekan Untuk Kabel Selanjutnya Adalah Diukur Untuk Jalurnya Dari CT Yang Sebelah Kiri 47 Volt Ini Kita Ukur Nah Ini Posisinya Ada Di Sebelah Sini Kawatnya Pasang Kabelnya Warna Putih Supaya Lebih Jelas Nah Ini Teman Teman Untuk Kabel Warna Putih Adalah Jalur Untuk Tegangan CT Atau Tegangan 47 Volt Bagian Kanan Kita Tandai Huruf R Berarti Yang Satunya Adalah Untuk CT Bagian Kiri Atau L Nah Ini Untuk Jalur Kawatnya Adalah Warna Merah Jadi CT 47 Volt Ini Yang Sebelah Kanan Atau R Yaitu Warna Putih Dan CT 47 Volt Yang Bagian Kiri Adalah Warna Merah Nah Ini Teman Teman Warna Merah Cara Untuk Modif Cukup Simple Teman Teman Yaitu Kabel Yang Warna Merah Yang Di Bagian 47 Volt Di Bagian L Atau Kiri Digabung Ke 47 Volt Bagian Kanan Atau R Teman Teman Nah Nah Ini Teman Teman Cara Pemasang Untuk Jalur Kawat Yang Dari 47 Volt Bagian L Ini Warna Merah Ini Dipasang Ke Jalur 47 Volt Bagian R Nah Ini Cara Pemasang Nya Dan Sebaliknya Untuk Jalur 47 Volt Yang Bagian R Ini Ketemu Warna Putih Ini Dipasang Ke Jalur 47 Volt Bagian L Volt Ini Teman Teman Cara Pemasang Seperti Ini Lebih Simple Dan Hasil Akhirnya Adalah Trafo Ini Menjadi Tegangan Tunggal 0 Bukan Setel Lagi Yaitu 0 47 Volt Yaitu Untuk Bagian Pin Kakinya Adalah Di Jalur 47 Volt Nah Ini Bagian Bisa 0 Atau Bagian Bisa 47 Volt Dan Satunya Lagi Di Kaki Atau Di Pin 47 Volt Yang Sebelah Satunya Lagi Nah Ini Teman Teman Sekarang Trafo Ini Sudah Menjadi 0 Nah Ini Output Untuk Sekundarnya Adalah 47 Volt Sama Seperti Semula Yang Tadinya CT 47 Volt Sekarang Menjadi Tegangan Tunggal 47 Volt Output Ada 2 Kabel Nah Ini Teman Teman Cara Merubahnya Dari Kawat Yang Tadinya Disini Untuk Sekundarnya Adalah 1,76 Mili Sekarang Menjadi Kawatnya Ukurannya 3,52 Mili Artinya Lebih Besar Kawatnya Ukurannya Daripada Yang Pertama Jadi Trafo Ini Cara Merubahnya Itu Tidak Dibongkar Cukup Dipasang Seperti Ini Cara Pengkabel Dari Input Ini 110 Dan Output Tetap 47 Volt Nah Ini Teman Teman Cara Pemasangannya Cara Proses Modifikasi Bagian Kabel Di Bagian Primer Trafo Dan Bagian Sekunder Trafo Nah Ini Teman Teman Setelah Langkah Kedua Atau Langkah Berikutnya Untuk Pemasangan Atau Modif Bagian Jalur Tegangan Input Dan Output Di Trafonya Ini Untuk Primernya Sudah Dimodif Menjadi Tegangan 110 Volt Dan Untuk Sekundernya Sudah Dimodif Menjadi Tegangan Tunggal 0 47 Volt Kedua Kedua Sudah Dirubah Untuk Pemasangannya Atau Cara Modif Bagian Primer Dan Sekundernya Dan Langkah Selanjutnya Adalah Untuk Menggabungkannya Adalah Caranya Dipasang Secara Seri Dipasang Secara Seri Untuk Bagian Input Primernya Dan Bagian Output Sekundernya Untuk Input Primernya Ini Pemasangannya Yang Dari 0 110 Yang Dari 0 110 Yang Dari 110 Volt Ini Dipasang Ke 0 Yang Dari 110 Volt Ini Dipasang Ke 0 Dari Dua Trafo Dipasang Penggabelannya Secara 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 Seri Jadi Yang Warna Merah Ini Buat 0 Kita Pasang Kabel Yang Yang warna Putih Yang Dari 110 Volt Ini Dipasang Ke 0 Dan Yang 110 Volt Yang Satunya Ini Dipasang Kabel Untuk Pegangan Input Primernya Nah Ini Pemasangannya Teman Teman Yang Tadinya Sudah Dirubah 0 110 0 110 Pemasangannya Secara Seri Untuk Primernya Jadi Sekarang Untuk Inputnya Kembali Lagi Ke Tegangan Awal 0 220 Volt Nah Ini Teman Teman Cara Pemasangannya Seperti Ini Secara Seri Ketemunya 0 110 0 110 110 Dipasang Ke 0 Artinya Sekarang 0 220 Nah Ini Kembali Seperti Semula Dan Untuk Bagian Sekundernya Output Sekundernya Juga Sama Untuk Tegangan 47 Volt Yang Sini Dipasang Kabel Untuk Output 47 Volt Yang Dari 47 Volt Ini Dipasang Ke 47 Volt Di Jumper Dan Yang 47 Volt Ini Dipasang Kabel Yang 47 Volt Ke 47 Volt Dipasang Kabel Dan Hasilnya Adalah 47 Volt 47 47 Volt 0 Awalnya Seperti Ini 47 Volt 0 47 Volt 0 Tegangannya Tunggal Dan Untuk Pemasangan Selanjutnya Adalah Secara Seri Yang 0 Ke 47 Volt Menjadi CT Nah Ini Teman Teman Untuk Pemasangannya Jadi Untuk Bagian Bagian Sekundernya Ya Teman 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 Jadi Untuk Tegangan Sekundernya Sekarang 47 Volt CT 47 Volt Nah Ini Teman Teman Kabelnya Ada Tiga 47 CT 47 Volt Tegangannya Seperti Semula Ini Setelah Dimodip Menjadi 47 Volt CT 47 Volt Sama Seperti Semula Teman Teman Nah Ini Teman Teman Cara Untuk Merubah Atau Menggabungkan Dua Trafo Dengan Primer Input Yang Sama Dan Output Sekunder Yang Sama Terjangan CT Caranya Adalah Seperti Ini Yang Ini Keterangannya Kalau Saya Kasih Keterangan Adalah Seperti Ini Kalau Saya Kasih Keterangan Seperti Ini Supaya Teman Teman Bisa Lebih Jelas Ini 0 Awalnya 0 110 Dan 0 110 Setelah Dipasang Secara Seri Ini Dipasang Kesini Akhirnya Ini Inputnya Adalah 0 Dan 220 Volt Nah Ini Teman Temannya Untuk Keterangannya Supaya Teman Teman Lebih Jelas Untuk Bagaimana Cara Merubah Tawat Bagian Primer Dan Kawat Bagian Sekunder Tanpa Bongkar Untuk Travonya Ya Ini Teman Teman Hasil Daripada Menggabungkan Dua Travo 10 Amper CT Hasilnya Adalah Seperti Ini Ya Ini Teman Teman Tadi Adalah Cara Untuk Merubah Cara Menggabung Dua Travo 10 Amper CT Menjadi Satu Supaya Hasil Daripada Watt Travonya Itu Lebih Maksimal Ya Yaitu Dengan Cara Merubah Bagian Gulungan Primer Dan Merubah Bagian Sekundernya Semoga Di video Kali Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Dan Bisa Membantu Teman Teman Dalam Proses Merakit Power Amplifier Menggunakan Dua Travo Supaya Hasilnya Lebih Maksimal Yaitu Cara Menggabungan Dua Travo Menjadi Satu Ya Teman Teman Apabila Ada Tutur Kata Yang Tidak Sopan Dan Tidak Berkenan Di Hati Teman Teman Saya Minta Maaf Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Teman Teman Semuanya Sudah Mendukung Dan Menonton Konten Saya Channel Dunia Service Elektronik Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh